Intro Halo teman-teman milenial, masih bersama Mata Dialog bersama saya Amel dan juga saya sudah masih ditemani oleh teman-teman dari mahasiswa ada Hakim, Novan dan juga Falzan teman-teman kita masih terus berdiskusi mengenai demo yang terjadi dan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tentunya ya dan ini kita akan mengulik nih terkait dengan kebijakan pemerintah ataupun dengan feedback yang diberikan oleh pemerintah atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah apakah sudah tepat atau justru perlu adanya perbaikan sehingga mahasiswa ini masih terus ya, masih terus terkait dengan tujuannya menyampaikan aspirasi begitu Hakim boleh sampaikan pendapat? saya pikir bahwasannya dari pemerintah sendiri kurangnya sosialisasi terhadap mahasiswa kurangnya sosialisasi? mungkin dari pemerintah, alangkah baiknya sebelum revisi undang-undang itu disahkan atau dibahas alangkah baiknya turun ke kampus-kampus untuk melakukan sosialisasi agar teman-teman mahasiswa pun paham sehingga saya sungguh yakin dan mempercaya kalau memang dari pihak pemerintah melakukan sosialisasi maka tidak ada yang namanya aksi muncul kerasa untuk menolakkan hal tersebut tetapi karena kurangnya sosialisasi sehingga tiba-tiba saja timbul di DPR bahwasannya ini sudah disahkan menimbulkan kemarahan dari mahasiswa sehingga lagi-lagi mahasiswa turun menggelar aksi unjuk rasa seperti itu oke berarti memang aksi sosialisasi pemerintah itu harus dimaksimalkan ya dan ini bisa menjadi langkah pencegahan unjuk rasa begitu ya oke terima kasih Hakim selanjutnya Mbak Van silahkan memberikan pendapatnya ya kalau untuk pemerintah sendiri sih terkait sosialisasi itu mungkin sudah ada tapi cuma belum sampai saja ke beberapa kampus paling hanya kampus-kampus pilihan saja untuk apa namanya sosialisasi terkait program-program pemerintahan seperti itu tapi menurut saya sih sosialisasi terkait apa namanya revisi Undang-Undang KPK maupun revisi KUHP itu jelas kurang apa ya kurang tajam menurut saya untuk turun ke masyarakat menurut saya sih DPR itu diam-diam untuk menghasilkan itu oke berarti memang menurut Novan sudah ada sosialisasi tapi tidak merata begitu ya oke dan perlu adanya pemerataan ya untuk jauh lebih maksimal melakukan sosialisasi oke terkait dengan hal ini Fauzan silahkan memberikan pendapatnya kalau dari saya selain mungkin sosialisasi itu dilakukan di mahasiswa mungkin juga terlebih dahulu dilakukan di kalangan masyarakat ya soalnya kan implementasi mahasiswa terhadap mungkin suara-suara daripada masyarakat yang apa mahasiswa ini kan sebagai penyambung lidar rakyat terhadap di Dewan Perkiruan Rakyat dan sebagainya jadi mungkin sosialisasi itu dilakukan di kedua aspek tarit mahasiswa dan masyarakat jangan hanya di mahasiswa dan jangan hanya di masyarakat karena dua-dua itu semua berperan di situ oke baik ini hal terkait dengan langkah-langkah pemerintah yang memang masih kurang maksimal begitu ya tapi berkaitan dengan demo yang terjadi dengan teman-teman yang ada di lapangan mungkin teman-teman yang masih belum tahu bisa diberikan informasi bagaimana di lapangan tersebut apakah terjadi komunikasi dua arah begitu ataukah terjadi interaksi antara pendemo dengan pemerintah silahkan Hakim kalau di lapangan kita kan aksi pertama kan sudah ditemuin ada beberapa teman-teman perkecilan masuk ke dalam untuk melakukan audiensi tapi lagi-lagi hasil audiensinya tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan oke artinya bahwa percuma saja kita melakukan audiensi sementara apa yang kita sampaikan tidak dijalankan sehingga timbulah aksi berikutnya aksi kedua aksi kedua pun seperti itu dinyadikan untuk audiensi lagi dan teman-teman juga ada yang mengatakan bahwa nggak usah kita audiensi lagi karena ujung-ujungnya juga tetap kita ditolok kok makanya timbul lagi gerakan ketiga seperti itu Mbak oke berarti terkait dengan interaksi yang juga tidak lancar begitu ya terjadi gerakan-gerakan selanjutnya ya begitu ya oke terima kasih Hakim bagaimana enggak Novan? ya kurang lebih seperti itu ya Kak ya terkait apa namanya aksi kemarin sudah ada yang komunikasi kedalam untuk audiensi cuman yang terima itu kalau nggak usah saya berjen oke cuman saya berjenikan janji ini untuk kita ketemu langsung sama komunikasi tiga sama DPR itu paling lambat tanggal 24 sampai kita harus main aksi itu malah kita nggak ketemu bahkan sampai hari Selasa walaupun sudah ada komunikasi tapi telat menurut saya karena itu udah terlalu sore untuk mereka terima bahkan sempat disayangkan Bang Fahri Hamzah tersebut sendiri bilang kepada kawan saya Wapres Trisakti yang namanya Dimas dia bilang tidak ada yang memberitahu terkait audiensi mahasiswa berarti Pak Sekjen dong yang tidak apa namanya yang tidak mengkomunikasikan itu terkait apa yang kita apa namanya yang kita mau untuk audiensi seperti itu jadi menurut saya pecat aja itu Pak Sekjen nggak pantas ada disitu terima kasih atas pendapatnya Novan selanjutnya Bang Fahri Hamzah bagaimana perspektifnya? kalau dari saya mungkin dari hasil-hasil audiensi dari beberapa perubahan dari mahasiswa yang udah masuk di gini DPR itu mungkin hasilnya masih normatif nggak ada solusi sampai sekarang kan dan mungkin juga sepakat dengan Bang Bang Novan bahwasannya mungkin pada saat hari Senin apa selasa itu ketika di audiensi ketemunya perukilan mahasiswa dengan Sekjen bukan dengan apa DPR sendiri makanya entah mungkin ini ada miskomunikasi dari Sekjen dengan DPR atau kan sebagainya kurang tahu juga jadi mungkin ketika mungkin aksi berikut diadakan ketika ada audiens dan sebagainya mungkin lebih diperkitaat lagi supaya apa yang menjadi aspirasi serta keluan-keluan masyarakat bisa tersampaikan di dalam oke berarti dalam hal ini terjadinya kekecewaan terhadap dari sisi mahasiswa begitu ya terkait dengan interaksi yang memang kurang maksimal oke lalu selanjutnya terkait dengan aksi-aksi yang akan terjadi atau bahkan rencana yang akan direalisasikan ini bagaimana apakah ada aksi lanjutan terkait nanti dengan adanya hasil yang diberikan oleh pemerintah bagaimana dengan komandan kalau terkait dengan aksi lanjutan saat ini kita masih melakukan konsolidasi terbantung pihak pemerintah kita diindahkan atau tidak kalau memang dari pihak pemerintah tidak mengindahkan penyusutan kita ya lagi-lagi kita tetap turun ke jalan oke tapi mungkin kita turun ke jalan bukan hanya untuk menyampaikan aspirasinya kita menyiapkan draft kita untuk kita sampaikan ke DPR bahwasannya ini adalah hasil kegiatan kita seperti itu mbak oke berarti memang akan ada aksi ketika hasilnya tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan begitu ya dan tidak hanya melakukan aksi namun juga membawa draft seperti yang sudah teman-teman kaji begitu ya oke selanjutnya mungkin teman-teman bisa masing-masing memberikan harapannya tentunya untuk teman-teman mahasiswa sendiri dan tentunya untuk bangsa Indonesia mungkin boleh dimulai dari Komandan Hakim kami yang berada di gerakan BEM Jakarta kami menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa yang damai, tertib, aman dan tetap berada pada jalur konstitusi sehingga gerakan-gerakan yang kita lakukan tetap masuk dalam muatan gerakan aksi damai seperti itu mbak oke terima kasih hakim atas harapannya selanjutnya mbak silahkan kalau untuk harapan saya sih gerakan BEM Jakarta tentunya menolak gerakan anarkisme yang terjadi jika kita sampai turun aksi intinya gerakan BEM Jakarta menolak tindak anarkis gerakan BEM Jakarta menolak tindak anarkis oke terima kasih harapannya Novan dan Falzan silahkan Falzan kalau dari saya dari gerakan BEM Jakarta mengharapkan mungkin bisa dibuka dialog antara pemerintah dengan gerakan BEM Jakarta sendiri untuk penyelesaian terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi oke berarti harapannya adalah adanya dialog antara mahasiswa dengan pemerintah ya sehingga memang apa yang kita harapkan dapat tercapai begitu ya oke dan terkait dengan teman-teman mahasiswa yang mungkin begitu rasanya masih kurang peduli dengan aksi-aksi yang dilakukan ini apakah ada harapan tersirat untuk teman-teman mahasiswa? kalau itu kami juga berharap kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin masih tidur atau masih hedon apatis dan lain-lainnya semoga ke depannya bisa terpanggil dalam gerakan kami karena gerakan kami bukan gerakan anarkisme tetapi gerakan untuk sebuah perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia sebuah perubahan yang lebih baik untuk Indonesia luar biasa terima kasih Hakim Novan silahkan kalau menurut saya untuk kawan-kawan apa namanya terkait untuk kita menyampaikan pendapat itu yang pertama kita kaji dulu apa isi tuntutan kita kita kaji lebih dalam terkait apa yang kita mau itu yang pertama dan yang kedua untuk kawan-kawan yang apatis juga tentunya mereka juga tidak apatis karena saya yakin mereka memviralkan dari sosmed oke jadi mungkin jangan khawatir untuk menyampaikan aspirasi begitu namun menyampaikan aspirasinya jangan lupa juga untuk mengkaji sehingga tidak begitu ya sehingga tidak tongkosong nyari bunyi ya begitu ya oke baik terima kasih Novan kalau dari saya kan mahasiswa itu bukan saja agent of chance, agent of control, iron shop mahasiswa juga merupakan moral force yang dimana itu dia sebagai bentuk daripada role model model seorang intelektual dari masyarakat mungkin nanti ketika turn aksi dan sebagainya pengucapan serta kata-kata yang dipakai itu harus membuktikan bahwa moral etika mahasiswa yang berintelektual itu seperti apa luar biasa berarti memang ketika turun di jalan jangan hanya bersorak-sorak namun juga harus tentunya intelektual begitu ya sehingga apa yang kita sampaikan juga tidak kosong gitu ya oke terkait dengan hal ini terima kasih banyak ada Hakim, Novan dan juga Fauzan sudah berbagi lagi-lagi berbagi perspektifnya semoga harapan dari teman-teman dapat tersampaikan dan juga sukses selalu untuk studi teman-teman dan sukses selalu juga untuk kedepannya dan untuk teman-teman milenial semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semoga teman-teman juga dapat menambah wawasannya juga untuk melihat bagaimana bangsa Indonesia ini diharapkan teman-teman mahasiswa juga dapat berkontribusi tentunya begitu dan teman-teman milenial selalu saksikan Mata Dialog tentunya hanya di Mata Indonesia TV Matanya Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya